Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Tim Prima Prama Racing pilih konsentrasi tangani Jorge Martin dan Franco Morbidelli Jorge Martin meraih pole position di MotoGP Qatar 2024 sedangkan Franco Morbidelli masih proses adaptasi dengan dukati di smoothie GGB24 Gino Borsoi bus tim Prama Racing Ducati tak tertarik mengomentari kedatangan Fermin Aldi Gwer ke Ducati pada 2004 Aldi Gwer saat ini berkompetisi di kelas Moto2 Rider muda Spanyol itu di plot membela Prama mulai tahun depan daripada mengurusi perekrutan Fermin Borsoi memilih konsentrasi menangani dua pembelapnya Jorge Martin dan Franco Morbidelli Morbidelli sebelumnya membela tim Yamaha saya hanya ingin membicarakan tentang Martin dan Morbidelli kata Gino Borsoi seperti dikutip dari pedogipi pria berkebangsaan Italia itu memiliki ambisi besar pada musim ini setelah apa yang tim mereka lewatkan pada MotoGP 2023 musim lalu Martin kalah tipis dari Peko Banyiaya peluang peramah musim ini makin berat dengan kehadiran Mar Marquez ke Gresini Ducati dan debut Pedro Acosta bersama KTM kami fokus untuk berusaha membawa pulang gelar juara memang tak mudah tapi kami masih punya kesempatan lain tutur Gino Borsoi dengan lainnya Agosta ke kelas utama Aldi Gwer kini menjadi favorit untuk memenangkan dengan gelar juara dunia Moto2 2024 tahun lalu dia mencuri perhatian dengan berbekal motor Bosco Curo dan meraih lima kemenangan tempat kemenangan Aldi Gwer diantaranya diraih secara beruntun pada seri pamungkas Moto2 2023 juga mengantarkan finis ke pingat ketiga kelas men akhir tetapi peramah ingin fokus terhadap Jorge Martin dan perangku Morbidelli kini Jorge Martin merek fokusasi sebagai rider tercepat di modus IP Qatar di 2024 dan Morbidelli masih proses adaptasi dengan Ducati Desmondici berikutnya